Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam siastra untuk kita semua, selamat sore, selamat menikmati. Yang pertama, jumlah kunjungan melalui post-COVID-19 yang ada di wilayah UPT Pukes Mas Jambut pada tanggal 26 April tahun 2020 sebanyak 738 orang. Total kendaraan yang masuk 417 unit, melalui perjalanan sebanyak 72 orang. Sedangkan melalui data UPT Pukes Mas Jambut pada tanggal 26 April tahun 2020 berjumlah 28 orang. Sedangkan data yang melalui Pukes Mas Jambut pada tanggal 26 April tahun 2020, pengunjung berjumlah 325 orang dan yang keluar berjumlah 248 orang. Total kendaraan roda 4 yang masuk sebanyak 77 unit dan keluar 38 unit. Total kendaraan roda 2 yang masuk 127 unit dan yang keluar sebanyak 129 unit. Total kendaraan roda 6 yang masuk 2 unit, selaku perjalanan berjumlah 19 orang. Dengan jurusan, melalui Pukes Mas Jambut pada tanggal 26 April tahun 2020 berjumlah 19 orang. Selanjutnya, data per tanggal 27 April tahun 2020 adalah sebagai berikut. Jumlah orang dalam pemantauan sebanyak atau ODP sebanyak 210 orang, yang selesai pemantauan sebanyak 165 orang, yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 45 orang. Jumlah PDP sebanyak 9 orang, ini penjelasannya supaya jelas bahwa beberapa hari ini memang yang PDP kita sebanyak 8 orang. Sebenarnya tambahan satu, yang pasien yang baru datang tengah malam tadi, atau jam 00 masuk ke HIS, dan ternyata, berdasarkan penerusuran, dia memang datang dari daerah terpapar dan memiliki roed penyakit yang mengarah kepada COVID-19, maka dia dibasukkan dalam kategori PDP. Sehingga belum sempat terlapor, beliau meninggal. Jadi jumlahnya menjadi 9. Jadi bukan berarti yang meninggal tadi pagi itu, atau tadi malam tadi adalah PDP yang 8 orang. Bukan. Beliau adalah pasien baru. Jumlah OTG atau orang tanpa kejalan sebanyak 35 orang, sedangkan jumlah melakukan perjalanan sebanyak 4.147 orang. Sedangkan jumlah yang terkonfirmasi positif PCR sebanyak 12 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dapat menggunakan bagaimana mestinya. Sebagai informasi tambahan, bahwa pasien yang terkonfirmasi positif PCR, nanti malam akan dievakuasi ke Sobat Sakit Peratangan Dini di Kampung Timur. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.